Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, akhirnya menyelesaikan seluruh dokumen teknis rencana detail Tata Ruang, RDTR, Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, Menteri ATR, Kepala BPN Hadi Cahyanto pun menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Aula Prona Kementerian ATR BPN, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023. Ada lima dokumen teknis RDTR yang diserahkan kali ini yakni Wilayah Perencanaan, WP. 3. IKN Selatan, WP-6 IKN Utara, WP-7 Simpang Samboja, WP-8 Kuala Samboja, dan WP-9 Muara Jawa. Sebelumnya, empat dokumen RDTR juga telah diserahkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2022 lalu yaitu WP-KIP, WP-2 IKN Barat, WP-4 IKN Timur I, dan WP-5 IKN Timur II. Dalam sambutannya, Hadi mengatakan menyelesaikan Tata Ruang di IKN Nusantara adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi Usai ia resmi dilantik. RDTR ini pun telah disusun melalui proses panjang di mana Kementerian ATR BPN telah bertemu dengan pihak otorita IKN dan beberapa kali melakukan rapat terbatas dengan Presiden. Semuanya sudah bagus tinggal nanti Pak Bambang terus melakukan upaya-upaya untuk merealisasikannya. Kami akan mendukung apa yang Bapak perlukan, ungkap Hadi. Karena dokumen RDTR IKN telah lengkap, maka ia berharap produk hukum terkait bisa segera dikeluarkan. Saya berharap RDTR IKN yang telah disusun melalui proses panjang ini dapat segera ditetapkan produk hukumnya dengan peraturan Kepala Otorita IKN yang diintegrasikan dengan Online Single Submission, OSS, dan tertip Tata Ruang sesuai RDTR, jelas Menteri Hadi. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Tata Ruang dapat menjadi acuan berbagai pihak dalam melakukan pembangunan. Terlebih saat ini telah begitu banyak letter of interest yang masuk ke pihak otorita IKN dari para pelaku usaha yang berasal dari berbagai negara. Di sinilah menurut kami pentingnya RDTR, tanpa itu semua apa yang bisa kita sampaikan ke mereka, pelaku usaha. Dengan dokumen ini, maka ada kepastian dan kejelasan dari Aturan Tata Ruang. Bagi masyarakat juga mereka butuh kepastian, jelas, tegas ke depan harus bagaimana, tegas Bambang. Terima kasih telah menonton!